Kami ajak Anda untuk mengawali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar Idul Adaha, sodara junjung nilai kebersamaan dalam memaknai Hari Raya Idul Adaha. Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2A Pontianak ikut berkorban. Sebanyak 14 ekor hewan kurban yang dipotong di Lapas terdiri dari 7 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Meski di dalam penjara tidak menyerutkan semangat 19 orang WBP Lapas Kelas 2A Pontianak untuk ikut berkorban, mereka menyumbang 11 hewan kurban baik secara patungan ataupun perseorangan, sedangkan 3 sisanya merupakan hewan kurban dari petugas Lapas. Kalapas Pontianak Julianto Budi Prasetyono mengatakan kurban di Hari Raya Idul Adaha merupakan agenda rutin yang dilakukan baik oleh WBP ataupun petugas Lapas. Daging hewan kurban ini akan dibagikan kepada WBP maupun keluarga WBP dan sebagian nantinya akan dimasak untuk dimakan bersama seluruh WBP. Dari 7 ekor sapi dan 7 ekor kambing itu, WBP mengumpulkan sebanyak 5 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Dan ini kita melaksanakan potong kurban nanti untuk 7 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Sebagian dimasak dan kemudian sebagian dibagikan kepada mereka dan mereka ini akan diserahkan ke keluarganya. Rutinitas di sini seperti itu kalau di sini. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban yang juga WBP dilapas kelas 2A Pontianak, Jamaluddin, memaknai ibadah kurban oleh WBP dalam melaksanakan perintah Allah. Menurutnya dari Panitia Pengumpulan Hewan Kurban bagi WBP yang mampu melaksanakan kurban, Jamaluddin mengatakan dalam momentum kurban mengambil makna kebersamaan dari yang mampu berkurban untuk bersama merasakan dengan yang belum mampu berkurban. Rasa kebersamaan, persaudaraan, makin kuat keislamannya, makin kuat. Dan lagi di sini karena ini kemanusiaan, hewan kurban mungkin disalurkan merata. Daging kurban dibagikan secara merata tidak hanya untuk WBP yang muslim agar semuanya dapat merasakan kebahagiaan dan hikmah perayaan idul adha. Terima kasih telah menonton!